Pemirsa Abdul Rahman kalaham pembeli tanah bersporadik yang dilengkapi dengan Al-Ashab Batas dan Tanda Tangan Kades dan Cama. Sedikitnya sebanyak 12 sporadik yang dimiliknya dikeluarkan Kades sejak 2008 hingga 2020. Dibatalkan secara sepihak oleh Irwansyah, Kades Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Kasus jual beli tanah yang bersporadik di Desa Lubuk Ruso masih terus menuai polemik. Soalnya Chandra, anak dari Abdul Rahman kalahan, pemilik tanah dari hasil jual beli di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung, merasa dirugikan dengan keluarnya secara sepihak surat pembatalan yang disahkan Irwansyah, Kades Lubuk Ruso. Chandra mendatangi kantor Desa Lubuk Ruso yang berada di Kecamatan Pemayung untuk mempertanyakan atas dasar apa Kades Irwansyah mengeluarkan surat pembatalan sepihak sporadik yang telah ditanda tanganinya sejak tahun 2008 hingga 2020 lalu. Setibanya di kantor Desa Lubuk Ruso, Irwansyah tidak berada di kantor dan sedang mengikuti kegiatan rakernas abdesi di Mendalo, Muarujambi. Chandra berusaha mencari informasi lainnya hingga mempertanyakan ke pemilik tanah yang dibeli orang tua Chandra. Setibanya ia mengakui dan sayangnya pemilik tanah pun kaget melihat adanya surat pembatalan yang dikeluarkan Kades secara sepihak. Surat tersebut dikeluarkan pada 6 Juni 2023 tanpa adanya diskusi dan musyawarah. Chandra terus berupaya mencari penyebab Kades yang tanpa dasar melakukan pembatalan sepihak. Seluruh sporadik yang dikeluarkan sejak tahun 2008 hingga 2020 yang disahkan menjadi produk hukum dengan mudahnya melakukan pembatalan secara sepihak tanpa proses musyawarah pada pemilik tanah dan pembeli. Pemilikan kita orang tua memang tidak dasar atas alas A. Ada kemuliaan semua. Maka saya kemuliaan lebih lengkap juga dengan sporadik dan dia tak bisa sepihak 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 sepihak. Sejak berikutnya, maka saya ada di Indonesia mulai dari tahun 2008 sampai kemuliaan 2020. Itu murid pertanian buat itu. Masa untuk pernah ada komunikasi sama sekarang. Bahkan pemberitahuan ataupun kalau ada konflik tempat tinggi di atas alasan tersebut tidak ada sama sekali konflikasi dari kepala dasar tersebut. Kades bahwa dia tidak mengakui semua seporadik di luar bumi atas nama orang tua saya atas dasar apa tidak mengakui seporadik itu sementara di dalam seporadik itu ada satisasi patas dan juga ada tanda tangan di ketahui mengetahui peradesan dan juga bahkan cahmat Chandra menjelaskan dirinya akan melanjutkan ke meja hijau apabila kades tidak ada etikat baik untuk dapat menjelaskan tanpa adanya musyawarah mengeluarkan secara sepihak surat pembatalan seporadik yang ditanda tanganinya sejak 2008 hingga 2020 sejauh ini hingga berita ini ditayangkan kami belum mendapat konfirmasi dari Irwan Syah Kades Lubuk Russo yang melakukan secara sepihak pembatalan seporadik tersebut selamat ria di Cek TV melaporkan